Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Ahmad Fadil Delegasi dari Delegasi dari tim majalah Pompos Al Mubaraklan Bulan Yang kami pertanyakan itu kan Mengenai seminar kita dengan tema Meningkatkan pendidikan di era sosial 5.0 Sedangkan Fokus pertanyaan kami ini tidak mengenai pendidikan Yang ini fokus pada semangatnya di era sosial 5.0 Kalau menurut sang pemateri mengatakan tadi 5.0 ini di Jepang dilaksanakan pada gagasan Jepang pada tahun 2019 Dan sedang ramainya di Indonesia dalam kurun waktu 2 tahun yaitu 2021 Yang kami pertanyakan kalau di Jepang wajarlah Disana itu menggunakan sistem sedemikian bisa maju dengan rencana mereka sendiri Lah dari kita yang saya pertanyakan Cara penerapan era sosial 5.0 di Indonesia ini bagaimana? Memandang di sisi lain Khususnya di pelosok terdalam itu kan Indonesia memang Basicnya tidak sama atau mentalnya lain-lain Ada yang mental dari petani Nelayan dan lain sebagainya Untuk menyesuaikan Menyelaraskan dengan sosial 5.0 ini Apa Pak? Atau kayak fiasnya Pak? Mungkin sedemikian dari kami Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya suka sama desa ini Meskipun pelosok tapi pemikirannya jago-jago Sampai ada media-media bagus lah Soalnya itu di kampus itu pasti ada LPM Kemarin ada pertemuan LPM senasional Yang diselaksanakan oleh kementerian Saya harap kamu lanjutkan itu di bidang perkuliahan Biar potensimu tidak hanya sebatas di sini saja Nanti kembali lagi Bukan antas sudah di kota tapi menceka Jadi gini Saya pernah berdebat dengan hal itu Saya dulu pernah mempertanyakan ini Di kampung saya itu Di sampang Torjun Itu saya tanya ke bibik saya Ini saya gambarkannya Bi Sampai ini kok kenapa? Kok gak Anu Kok gak Atani Anu apa? Anu apa bi? Mata Atani Anu Minyak ketang Ya kan cuma ketang Kan bisa nanam ubi Kalau saya gitu Eh kar-kar Mas saya berpikir Kok hebatan ketang daripada manusia Saya berpikir gitu Habis itu saya berdiskusi dengan Hibuan mahasiswa sampang Surabaya Mas sampai ini kan orang sampang Gak tahu tak Kampungnya itu sekarang itu di sampang Itu pendidikannya turun Budayanya apa Terbelakang dan lain-lain Apakah gak ada usaha Semangat Sudah le Beberapa hal sudah kami Pupayakan Tapi mungkin masih konvensional Lah Ini Ini yang terjadi di Indonesia Kami bukan Kenapa kok Indonesia ini gini Dulu Perbandingannya Ketika Jepang Dilulantahkan oleh Amerika Oleh bom Nagasaki dan Hirohi Apa Hiroshima Yang dicari cuma satu Lalu Perdana Menteri bilang gini Berapa Apa Apa yang terisak Semua hancur Maka dari itu Saya sudah Carikan saya guru Carikan saya guru Di waktu ini Dari guru itulah Mereka belajar Mempelajari Mengembangkan Mengoptimalkan Dan Menciptakan Masalahnya Kita ini Budaya Indonesia ini Budaya instan Pengen cepat Belajar ilmu Misal Belajar Baca kitab Saya Belajar kitab Baca kitab Tiga tahun baru Baca kitab Teman-teman Tak bisa Baca kitab Satu Belajar Nahu sorop Nahu sorop Nahu tempe Alfia Langsung bisa Tidak bisa Proses Sama kalau Jepang Jepang 20 tahun Membangun Negaranya Lulantah Habis rata Dengan tanah Mindset Proses Sama Kita ingin Membangun Ini Susah Mas Kita Pelosok Gak bisa Membangun Yang Apa Digital Jauh Jaringan Terkendala Air Kadang-kadang Mati Di konang Saya bilang Saudara Konang Kalau Kemarau Ada air Ada air Jadi gimana Ya itu Beli Di Padahal Kalau kita Paham Di Jombang Dia rela Ngeruk 100 km Untuk air Itu keluar Dengan Cara Apa Panggil Ahli Geografis Diukur Tanahnya Untuk Menciptakan Air 100 km Lah Ini Perkosanya Pertanian Pertanian Mereka Ini kan Budaya Teknologi Mereka Kembangkan Teknologi Untuk Bagaimana Memudahkan Pertanian Mereka Kembangkan Teknologi Untuk Menciptakan Robot Menciptakan Barang Mereka Budayakan Teknologi Untuk Menciptakan Akses Mereka Beradaptasi Dengan Teknologi Untuk Menciptakan Robot Pelayan Tiket Itu Mereka Itu Jadi gini Ada anak SMK Mutu SMK Mohd 7 Juara 1 Di Jepang Mereka Presentasi Gimana Kamu membuatnya Blah 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 Dipaparkan Dari Pembuatannya Saya ini Ternyata Pembuatannya Seperti ini Seperti ini Dicontoh oleh mereka Jadi barang Dibuat robot Kita enggak Juara Ada yang juara Bukan malah dipelajari Di museum Enggak ada yang mau belajar Itu pun masalahnya Ada di sini Negara Jepang enggak Ada ya Lomba Mereka mendatangkan Lomba Internasional Robotik Juara 1 Malang Uh bangga Juaranya Tapi apa Habis itu Tidak ada Jepang enggak Jadi Apa Jadi Tuan rumah Presentasi kan Presentasi Bagaimana kamu membuatnya Ini 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 Dipelajari semua Tulis Makanya Ketika dulu Habibi Beja Habibi Menciptakan kapal selam Dan Anunya Dia disuruh Pindah Ikrar Pindah Pindah Jerman Kamu Kamu pilih Dua Kamu ingin Jadi warga negara Jerman Atau kamu Keluar dari sini Dia ingin Lebih Dia memilih Negaranya Daripada Anunya Jabatannya Kenapa Cerdasnya Otaknya Oh paham Orang cerdas Cerdas Ilmu Diversitasi Kamu perlu apa Saya perlu ini Ini Oke Gas Buatkan Ciptakan Dipresentasikan Ketika dia sudah mencoba Satu-satu Dikembangkan Dioptimalkan Diciptakan lagi Harus seperti itu Maksud saya sekarang enggak Baca buku Males Apa-apa Instan Gak menang Gak mau bertahan Proses Hero Jepang Dibom Lulantah Nuklir Dua puluh tahun Mereka proses Saber Sama Kayak Saya tuh suka Sama pondok Karena itu Pernah saya dimarahi Sama Kek Mokoblo Kek Tak bisa Masa kitab Dikeplah saya Tau Ini Dicor Kamu Mental Akhirnya belajar lagi Proses Oh gini ya Caranya proses Oh gini ya Oh gini ya Cara baca kitab ya Oh gini ya Caranya ya Oh gini ya Karena ilmu itu Apa Gak mungkin Langsung Instan Karena Karena akan ada Keindah Karena Allah Ta'ala tuh mungkin Memberikan sebuah Warna-warna dalam kehidupan Untuk agar ada sebuah cerita Dalam sebuah proses kehidupan Bukan seperti itu Makanya harus Maksud saya seperti itu Kalau kamu внизu Kemudian Audio jungle Audio jungle Audio jungle Audio jungle Terima kasih.